selamat malam sahabat keluarga dimanapun anda berada kembali bersama dengan saya Andy Darmawan dari Familyverse Indonesia dan hari ini kita kembali ketemu di Instagram Live Familyverse Indonesia di dalam satu acara Ngopi Sore kita adalah ngomongin soal relasi jadi memang lebih tepat ngomonginnya dipakai titlenya adalah Ngopi Sore dan hari ini kita mau ngomongin satu topik yang menarik sahabat keluarga kita mau bicara soal sebuah permasalahan yang banyak muncul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah permasalahan yang terjadi di di tengah keluarga yaitu soal KDRT jadi gosipnya katanya ada banyak keluarga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini karena selalu bersama-sama almost 24 hours hampir 24 jam sehingga akhirnya KDRT itu meningkat tapi pertanyaannya benarkah apakah KDRT itu memang disebabkan sekarang atau justru sebetulnya ada akar masalah yang lain dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang narasumber kita akan ngobrol bersama dengan Pak Himawan Hadiraharja yang akan berbagi bersama-sama dengan kita seputar KDRT dan tentunya Pak Himawan akan memberikan tips-tips kepada kita bagaimana secara khusus bagi keluarga dan pasangan suami istri untuk boleh tetap melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini tanpa perlu menghadapi persoalan cara salah satunya adalah terkait dengan KDRT dan kita mau cari tahu juga kira-kira apa aja sih KDRT itu melingkupi apa saja sih sebenarnya dan bagaimana sahabat keluarga bisa menyingkapinya nah Pak Himawan sudah bergabung bersama dengan kita jadi langsung saja kita tidak akan tunda-tunda waktu lagi kita akan ngobrol bersama dengan Pak Himawan Hadiraharja Hai Pak Himawan selamat malam Pak Hai Pak Endi malam malam juga viewers-viewers di sini backgroundnya Pak Himawan keren banget oh iya karena kita lagi PSBB nggak bisa kemana-mana kita membayangkan melihat peta dunia aja itu kayak good idea banget ya Pak ya jadi kayak tinggal nunjuk terus kita mermin mata terus kayak berasa kita ada di mana gitu ya nah serasa virtual tour jadinya virtual tour bener ngomong-ngomong soal virtual jalan-jalan ya karena memang katanya memang lagi nggak bisa nih zaman sekarang jadi cukup banyak orang akhirnya cukup ya hanya menikmati waktu di rumah saja ada satu topik yang kita mau bahas hari ini nih soal KDRT nih Pak Him gosipnya katanya banyak KDRT betul nggak Pak? iya memang kalau di Indonesia belum ada satu angka yang resmi yang mengakumulasi dari berbagai daerah ya tapi memang dari komisi perempuan dan anak itu memang melihat satu kecenderungan memang selain masalah kesehatan pandemi COVID-19 ini juga juga meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga karena terutama untuk orang tua yang kelas menengah ya apalagi kan kita sama-sama tahu bahwa pandemi ini dampaknya bukan hanya secara kesehatan tapi juga secara ekonomi ada PHK lalu kemudian mungkin beberapa perusahaan juga agak kesulitan membayarkan THR membayarkan gaji beberapa mungkin terpaksa mengambil kebijakan untuk hanya membayarkan setengah dari gaji dan segala macamnya karena ini memang situasi yang merugikan banyak orang lah nah ini sudah pasti memicu potensi untuk kekerasan dalam rumah tangga kenapa? karena sudah stres, karena harus tidak bisa kemana-mana belum lagi istilahnya parno ya parno gitu paranoid karena aduh orang bersin dikit, orang batuk dikit, aduh jangan-jangan corona gitu ya lalu kemudian tambah lagi dengan tetan dari setiap ekonomi ini memang karena tidak setiap orang itu punya kemampuan untuk menahan stres yang sama Pak Endi dan juga keluarga Indonesia jadi itu yang membuat kesehatan meningkat ya tidak semua orang punya kemampuan untuk menahan stres yang sama ya even misalnya kita menyadari bahwa pandemi ini bukan cuma dialami hanya sebagian orang gitu Pak Him ya ya benar sekali bukan hanya sebagian tapi ini semuanya cuman belakangan ini kan menarik ya ada tek-teknya itu kan Indonesia terserah ya 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 betul melihat situasi ya di mall, di airport, di bandara, lalu kemudian di pasar-pasar tradisional gitu ya nah akhirnya membuat orang-orang yang selama ini mungkin sudah berusaha untuk mengikuti aturan yang ada menjadi frustrasi sendiri betul betul soal Indonesia terserah nih ya menarik banget ya kita mungkin coba sampai juga viewers kita malam hari ini ya Pak tadi saya mulai belum sapa-sapa mereka nih ya jadi kita sapa-sapa dulu nih ada Agnes underscore Wulan, ada Mariadon Maharani, kemudian ada Sumarawa Trili ya kemudian ada banyak lagi yang lain, ada Bensup Supplement juga yang join bersama dengan kita, halo selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada, ngomongin soal Indonesia terserah nih Pak itu kan jadi kesannya memang sebuah kalimat yang cukup negatif sekali ya Pak ya oh sangat-sangat, sangat negatif jadi orang yang sudah berjuang, orang yang sudah mungkin juga sudah menahan rindu menahan rindu tidak bisa berlebaran bersama keluarga di luar kota menahan, apa namanya, menahan kangen untuk traveling apalagi yang terbiasa memang orangnya yang suka pergi ya, ini kan harus banyak menahan diri nih terus tiba-tiba melihat orang yang tersesnya sendiri gitu ya ngantri di mall sampai lupa social distancing dan kemudian juga, wah macem-macem lah nah ini yang kemudian, apalagi kemudian dari sisi tenaga medis yang sudah berjibaku di rumah sakit, di klinik gitu ya sampai mereka bertanas-tanas pakai APD, mereka rela, tidak ketemu dengan keluarga eh kok ada orang-orang yang tetap bandel nah itu yang kemudian, apa namanya, membuat, ya udahlah kerselalah kok gimana lah, dan lagi dari sisi ya ini kalau kita bicara soal pengaturan pemerintah yang juga kadang berganti-ganti ini juga bisa menjadi satu pemicu gitu ya meningkatnya stres, nah kalau sudah stres meningkat sudah melewati kemampuan untuk menahan diri biasanya perlu pelantiasan karena sayangnya biasanya jadi korban terdekat adalah orang-orang di dekatnya yaitu dalam hal ini keluarga, karena lagi ngukul semua di rumah kan oke, nah pertanyaan saya kayak begini Pak apakah memang HDRT itu memang disebabkan karena ketidakmampuan orang untuk menahan stres ya tentunya terkait dengan COVID ya karena memang kita menyadari bahwa situasi sekarang ini kan sesuatu yang memang kita nggak pernah duga pasti, kalau sesuatu nggak pernah kita duga tuh sesuatu yang berat pasti menimbulkan stres gitu ya tapi apakah memang karena pandemik ini yang menyebabkan KDRT atau sebetulnya ada hal-hal yang perlu diwaspadai nih oleh sahabat keluarga, oleh pasangan suami istri ngomongin soal KDRT kan bukan cuma sekedar masalah pasangan suami istri ya bahkan orang tua anak pun juga bisa terjadi dan bentuknya juga macam-macam Pak Endi ada KDRT secara fisik ya, kalau ini jelas ya pemukulan, penamparan, lalu kemudian KDRT dalam bentuk kekerasan stresikis ngomelan, makanan, hinaan, terus menerus gitu ya KDRT secara seksual, pemerekosaan suami istri pun juga bisa terjadi KDRT seksual ketika keinginan untuk perhubungan badan ini dipaksakan dipaksakan, apalagi belakangan juga kita sering membaca berita orang tua dan anak orang tua memperkosa anak, anak kiri, anak kandung bahkan gitu ya dan yang keempat adalah penelantaran rumah tangga artinya orang tua tidak mau tahu sama sekali dan tidak ngurusin sama sekali anak tidak melakukan tanggung jawabnya ini bentuk-bentuk KDRT menarik memang tadi Pak Endi bilang apakah memang hanya selama pandemi ini saja berapa sih jawabannya adalah tidak pandemi ini merupakan salah satu yang memicu gitu ya tapi sebetulnya tanpa ada pandemi ini pun KDRT sudah ada ya KDRT penyebabnya karena yang pertama dari sisi budaya, sosial budaya asli sosial budaya beberapa strata sosial itu memang melihat memang kehidupannya sulit sehingga akhirnya membuat mereka mudah sekali emosional, mudah sekali untuk melakukan kekerasan secara budaya, beberapa budaya memang mengesankan bahwa wanita itu mohon maaf nih kalau istilah saya ya mungkin tapi memang ini, ini satu hal yang memang harus dihadapi beberapa menurutnya melihat wanita ini sebagai warga kelas 2 misalnya ini di bawahnya saya yang berkuasa jadi saya mau ngapain aja suka-suka saya jadi kalau boleh saya coba Farah terasa lagi seperti hirarki gitu ya jadi karena laki-laki itu laki-laki itu di atas perempuan itu harus tunduk gitu ya atau sebaliknya ada juga yang istri-istri yang merasa dia yang berkuasa dia bisa menghasilkan inkan lebih banyak dia mungkin punya posisi yang lebih kuat sehingga akhirnya dia menindas suaminya atau orang tua menindas anak jadi hirarki terus sekali lalu kemudian dari sisi pasangan artinya kalau pernikahan itu berjalan dengan baik pernikahannya sehat gitu ya komunikasinya sehat itu potensi untuk KDRT akan menurun tetapi kalau memang pernikahan itu tidak berjalan dengan baik ya komunikasinya macet lalu kemudian berbagi ada masalah-masalah pihak ketiga ketika suami atau selingkuh biasanya potensi untuk KDRT juga meningkat biasanya potensinya saya berdata ya kalau pasangannya berselingkuh maka resiko untuk mengalami kekerasan fisik dan seksual meningkat 2,48 kali 12,5 kali lipat lebih potensinya itu karena perselingkuhan ya karena perselingkuhan atau kondisi ekonomi misalnya pasangannya lagi menganggur biasanya sekali lagi ini biasanya umumnya kalau pasang suami sebagai provider dari sebagai penyedia karena kena PHK sehingga akhirnya menjadi pengacara pengangguran gitu ya nah ini kadang-kadang menjadi pribadi yang oversensitif nanti istrinya benar-benar dikit langsung tersinggung benar-benar saya udah gak kerja lagi benar-benar kamu hormat malah saya itu ketika pasangan tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki income tetap itu potensi untuk jadi KDRT meningkat 1,5 kali lipat ini faktor-faktor yang bisa memicu KDRT sehingga adanya pandemi ini justru semakin apa ya saya katakan mempermudah peluangnya karena tingkat stresnya akan makin meningkat nah menarik sekali nih Pak tadi Bapak sempat bahas soal bentuk-bentuk KDRT jadi kalau misalnya KDRT-nya dalam bentuk pukulan atau cacian mungkin orang akan aware maksudnya si pelaku juga pasti menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah KDRT betul ya Pak ya pasti kan aware dan orang melihat itu dan orang melihat itu kan bahwa misalnya si suaminya dampaknya juga terlihat ya betul dampaknya terlihat ketika dipukul misalnya ada lebam dan lain sebagainya ketika dicacimaki misalnya suaranya kedenger sampai tetangga semuanya tahu gitu tapi how about misalnya kayak gimana Pak sampai apa Pak ya sampai portal depan istilahnya ya sampai portal depan gitu ya bahkan lebih kencang daripada suara apapun misalnya ya nah tapi kalau misalnya terkait dengan pengabayan misalnya sometimes kan memang yang akhirnya yang cuma tahu kan paling mereka berdua misalnya kan hanya mereka berdua saja atau bahkan mungkin pengabayan itu misalnya terjadi terhadap anak misalnya betul nggak apakah ini termasuk KDRT atau nggak misalnya ketika seorang tuanya terlalu sibuk sekali dengan dengan mencari nafkah like mereka sebut gitu ya mencari untuk kehidupan terus mengabaikan anak misalnya mengabaikan anak mengabaikan untuk memperhatikan justru memberikannya kepada babysitter misalnya atau kepada mbak atau kepada dititipkan dan lain sebagainya misalnya ya apakah itu termasuk KDRT kalau setiap setiap upaya atau setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian kerugian disini bisa secara fisik bisa secara moral orang yang seharusnya kita sayangi orang yang seharusnya kita lindungi tapi justru kemudian karena perilaku kita karena pengabayan dari kita kemudian mengalami kerugian anak ini terlantarkan beberapa kali kita juga melihat membaca di berita ya bahwa ada ditemukan sekelompok anak kayak hidup sendiri bernyata orang tuanya si ayahnya lagi kerja di luar negeri ibunya juga jadi TKI di luar negeri terus gak ada yang ngurusin karena memang ya anak saudara gak ada nah ini kan untuk pengabayan meskipun karena faktor ekonomi ya tetapi kan seharusnya kalaupun misalnya orang tua terpaksa harus bekerja di luar kota kalau di luar negeri tetap harus ada pihak-pihak yang merawat si anak ini jadi ketika ada faktor kerugian fisik ataupun secara mental nah disitu bisa dimasukkan kategori kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga jadi sahabat keluarga menarik sekali tadi apa yang Pak Himawan paparkan ya ternyata jenis-jenis KDRT itu ada banyak dan bahkan mungkin ada jenis-jenis KDRT yang si pelaku sendiri gak aware bahwa sebetulnya dia sudah melakukan KDRT ya biasanya paling-paling tidak orang gak seangka itu tidip ngambayan ini gitu karena mereka mungkin berpikir Pak kan tidak ada fisik enggak tapi kan secara emosional kan ada luka yes berarti memang secara emosional ada luka KDRT itu tidak harus selalu fisik tidak harus selalu dalam ototasian bahkan melukai secara emosional bagian dari KDRT ya Pak menarik sekali ya dan ketika berbicara soal dampak-dampaknya nih Pak adakah dampak-dampak KDRT itu baik untuk si pelaku atau bahkan mungkin untuk orang yang mengalami itu sendiri bagaimana menurut Pak ya yang pasti yang pertama dampak secara fisik dampak secara fisik ada luka dampak secara psikis bisa berupa trauma oke ketakutan ya kan figur si pelaku ini ada di rumah ketakutan sekali gak berani ngomong gak berani keluar dari kamar misalnya sehingga dia tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kelewasan sebagai sebagaimana harusnya seorang manusia selayanya seorang manusia ini dampak secara fisik gitu ya lalu belum lagi si yang menjadi korban biasanya akan mempunyai gambar diri yang tidak sehat gitu minde lalu kerasa dirinya ya sudah ini nasib saya memang seperti ini padahal kebetulnya setiap anak itu punya potensi untuk menjadi lebih baik termasuk setiap individu karena potensinya terhambat oleh luka-luka pikis luka-luka trauma ini membuatnya tidak terlalu optimal bagi si pelaku gitu ya bagi si pelaku yang tidak mengalami gangguan kejiwaan ini saya keras bawain dulu karena ada yang memang namanya psikopat psikopat yang sudah kayak kayak udah apa namanya urat kesadarnya udah putus jadi kayak bagi dia biasa-biasa aja ini kan gak wajar tapi kalau pelakunya masih kondisi yang wajar memang kepribadiannya terganggu tapi tidak sampai sakit tidak sampai sakit kepribadiannya gitu ya ada gangguan ada gangguan biasanya dia akan muncul rasa bersalah gitu ya rasa bersalah lalu kemudian satu sisi dia bisa frustrasi sendiri dia berusaha untuk mencegah tapi ketika tidak lagi melakukan hal itu dia mungkin berjanji berkali-kali tetapi kemudian dia tidak tidak bisa memenuhi karena dia sendiri belum tahu masalah dimana gak selesai nah dalam kasus seperti ini baik si pelaku maupun si korban dari korban bisa berumur menjadi pelaku ini yang menarik karena pelaku bullying misalnya gitu ya betul ya sampai di titik tertentu dia akan bisa berubah karena dia mempertahankan diri naluri dia mempertahankan diri muncul akhirnya dia juga berusaha untuk menyerang orang lain yang lebih lebih lepas itu satu bisa berubah menjadi pelaku tapi dalam beberapa kasus juga baik korban maupun pelaku jadi ketika mereka sudah pernah salah satu kertas indikasi itu satu yang paling menarik menarik sekali ya Pak jadi memang benar ya maksudnya teori mengungkapkan bahwa acap kali sebetulnya pelaku itu sebelumnya pasti dia bukan pasti ya ada kemungkinan dia sendiri sebenarnya adalah korban gitu kan ya itu berarti termasuk dalam beberapa kasus-kasus counseling itu juga terungkap Pak Endi jadi biasanya suami atau istri yang suka melakukan kekerasan ketika di counseling lebih lanjut ternyata memang masa kecilnya misalnya itu memang sering dibully oleh teman-temannya sering dicaci maki oleh orang tuanya sehingga ketika dia dewasa dia punya mekanisme pertahanan diri yang membuat dia harus menyerang dia pikir kalau saya gak mau jadi korban terus saya harus sekali-sekali saya harus menyerang juga akhirnya dia menjadi pelaku oke menarik sekali bagaimana kita bisa tahu nih Pak ini kita ngomongin sebelum menikah misalnya ya misalnya kan kadang ada orang bahkan pacaran itu eh sorry kekerasan itu bukan hanya terjadi di rumah tangga sebenarnya bahkan ada cukup banyak kasus kekerasan di dalam berpacaran dalam relasi misalnya ketika lagi marah nih lagi marah mungkin dia gak cacimaki dengan kata-kata langsung verbal misalnya tapi lewat chat kemudian di teror kemudian beberapa kasus misalnya video-video mereka diposting di Instagram untuk mempermalukan bahkan sampai terjadi pemukulan nah gimana nih Pak buat teman-teman yang baru pacaran kemudian mendapati pacarnya seperti itu gimana caranya untuk mendeteksi gitu kira-kira pelaku-pelaku kadang itu kelihatan dari mana biasanya memang tidak ada satu by the way kita semua bukan paranormal ini gak mungkin baru ketemu 3 menit bentar ya saya terpang dulu gak bisa dalam dalam kenyataannya kan kita perlu waktu biasanya kenapa dari family first juga kita berpacauan mengadakan talk show radio maupun juga di live juga kita sering mengingatkan viewers kalau lagi bangun dari nasi jangan buru-buru bolest dulu bolest 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 kasih waktu dulu berapa lama jangan buru-buru jangan bucin juga Pak bucin juga kita bahas dari saat itu jangan seperti itu sehingga ada waktu kita lebih bersikap hati-hati dibuka matanya lebar-lebar dilihat dia dalam berbagai situasi karena biasanya kalau sudah jalan beberapa bulan apalagi kemudian mulai ada sedikit pengetik-pengetik nah disini konflik ini salah satu salah satu cara untuk membuka topeng teman kita ketika orang lagi emosional kan suka lupa 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 untuk diri lupa misalnya seperti itu lalu kemudian bagaimana relasi dan orang tuanya melakukan relasinya baik-baik bagaimana relasi sosialnya hal seperti ini menjadi salah satu indikator untuk kita bisa mengidentifikasi teman saya ini sehat gak secara secara psikis secara psikis tapi itu menarik ini menarik sekali ya bahwa memang sebenarnya ketika berbicara soal kekerasan dalam rumah tangga itu pasti bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba misalnya setelah menikah pasti sebelumnya sudah ada polanya gitu kan ya pak ya sudah ada polanya saya kutip satu pernyataan seorang tokoh pernikahan di Amerika Serikat namanya Neil Crack Warren dia seorang konsul pernikahan kenamaan di Amerika beliau mengatakan begini 80-85% permasalahan dalam rumah tangga itu sebetulnya bibitnya sudah ada ketika pasangan itu masih dalam cara dating baru kejajakan pada DRT mungkin waktu masih pacaran gak langsung mukulin pacarnya tapi biasanya dia marah emosional impulsif banting pintu motor dibanting misalnya mau ditilang motor dibanting ini ada potensi-potensi raksana nih ini kalau lagi emosi lepas kandali nih ini yang saya perhatikan dari hal ini oke menarik sekali jadi memang sebenarnya ada banyak indikator atau hal-hal yang akhirnya bisa kita lihat untuk menentukan bahwa seseorang ini punya potensi untuk melakukan kekerasan atau tidak ya meskipun mungkin bukan kepada kita tapi bagaimana cara dia memperlakukan orang lain bisa aja lagi naik motor disalib kalau udah mulai lupa kata-kata kasar yang udah kayak gak masuk akal lagi itu udah harus hati-hati sebenarnya ya betul dan sekarang ya kita bersyukurnya dengan kemajuan teknologi saat ini sebetulnya alat-alat tes psikologi juga makin banyak itu kenapa di banyak di banyak di banyak lembaga calon pasangan pengantin biasanya selain mereka mengikuti pendidikan persiapan untuk menikah biasanya calon pasangan ini diminta untuk melakukan tes psikologi biasanya itu bisa membantu untuk mengungkapkan potensi-potensi masalah sebelum mereka masuk ke pernikah oke ini ada beberapa komentar nih Pak ada yang bilang begini ada dari Luciana Gloria Dolok Saribu dia bilang anak yang hidup bahagia itu tidak akan mau membuli betul gak intinya seperti itu Pak anak yang hidup bahagia dia mungkin dia tidak akan membuli mungkin yang maksud bahagia disitu adalah memang dia terpenuhi lahir batin artinya secara psikis dia oke sehat dia merasa dihargai dicintai diterima lalu kemudian secara rohani juga dia diisi dengan baik maka memang potensi untuk menjadi pembuli atau pelaku kekerasan menjadi perkurang sekali oke kalau istilah-istilah apalagi kemudian ada ada edukasi bagaimana mengontrol kalau kemurah apa yang harus dilakukan kemampuan untuk manajemen anger management juga anger management ya betul-betul akhirnya memang di sekolah sebetulnya itu menjadi sebuah tempat yang penting ya selain dari keluarga ya sekolah itu punya punya peranan yang penting untuk menolong anak-anak punya karakter yang baik terus bagaimana memanage emosi mereka dengan baik gitu ya ini juga ada komentar dari equivalent dari Alen nih ya dari pos kita Alen bilang banyak yang habis melakukan kekerasan terus merasa bersalah terus janji akan berubah tapi kemudian akan terjadi lagi tuh biasanya dan kader itu menjadi sebuah siklus gimana nih menurut Fahim betul nggak kader itu akan menjadi sebuah pola menjadi sebuah pola kalau dia tidak sadar sebetulnya ada akar permasalahan yang belum selesai sama seperti kita benalu lah gitu ya kita lihat ada daun benalu nih kita potong daunnya tapi karena kita tidak pernah cabut akarnya maka benalu ini akan bertumbuh lagi mau lagi kita potong lagi selama akarnya tidak kita cabut maka ini akan berulang terus polanya sama pelaku-pelaku KDRT gitu ya ketika mereka sadar itu bahwa misalnya pasangannya atau anaknya berdarah-darah nangis makis-mangis terus lenggukan mereka kayak seperti orang bangun dari tidur ngapain tapi terus kemudian mereka minta maaf terus kemudian dikasih hadiah mungkin orang yang selama-selama jadi mohon-mohon tapi kemudian karena akar permasalahannya misalnya batin yang sangat terluka karena pengabayan dari orang tuanya atau dari berapa bersaudara dia kurang dianggap atau dari berapa bersaudara yang selalu direndah-rendahkan terus dibanding-bandingkan terus sehingga dia nggak pernah merasa dicintai diterima itu akar permasalahannya selama itu masih belum beres maka potensi untuk terulang kembali masih besar sampai kemudian dia berkonsultasi dengan orang yang tepat dibantu secara profesional untuk mengatasi atau ya istilahnya kayak cabut akarnya benar lu itu istilahnya jadi kalau memang trauma masa lalu itu dibereskan dengan konsuli kalau misalnya itu masalah apa namanya loka batin yang harus melepaskan pengampunan rekonsiliasi dengan pihak yang sangat melukai dia nah itu hal-hal yang seharusnya terjadi kalau untuk memutus siklus KDRT ini nggak berulang terus karena bukan cuma sekedar siklus itu berulang dalam pengertian dia akan melakukan berkali-kali bahkan si korban akhirnya juga akan melakukan KDRT kepada orang lain jadi kalau boleh pakai istilah itu kayak lingkaran setan yang akan terus berputat sepanjang akar masalahnya tidak diselesaikan apalagi itu terjadi di tengah-tengah keluarga ya Pak maksudnya kalau misalnya dianggap oke untuk siklus ini dengan berpisah misalnya misalnya beberapa orang berpikir oh ini dengan berpisah yaudah pisah tapi ini kan menimbulkan masalah baru kalau kemudian dia menikah lagi dengan orang lain bukankah potensi untuk seperti ganti korban aja jadinya korban yang lama lagi sudah pergi ini ada korban baru lagi kan akan menambah kerugian lagi tapi masalahnya begini nih Pak aku beberapa kali mendengarkan case misalnya temenku curhat aduh pasanganku atau pacarku atau suamiku atau istriku misalnya sering main tangan misalnya ya sering mencaci maki kalau ngomong tuh udah semua bahasa-bahasa binatang keluar dan lain sebagainya gitu kan terus dia minta minta tolong kita nih minta tolong kita untuk kasih tau dong maksudnya support aku untuk kasih tau bantuin untuk kasih tau pasangannya supaya jangan kayak begitu misalnya kita udah bantu nih misalnya sebagai seorang sahabat kan kita ketemuin kita ajak ngomong dan sebagainya udah tuh terus kita sempat bilang juga sama dia ya kamu juga harus belajar untuk bersikap tegas harus berani nih jangan maksudnya jangan jangan diperlakukan seperti itu juga jangan cuman diem aja misalnya kayak begitu ya dia bilang iya-iya tapi nanti kejadian lagi kejadian lagi kayak begitu lagi kalau misalnya case-nya pacaran kita gampang pak bilangnya putus aja kalau pacaran tapi masalahnya baru pacaran aja disuruh putus baru putus 3 bulan eh balik lagi pak nah gimana nih ngadepin atau misalnya karena mereka kan sudah-sudah menikah kan gak mungkin dong maksudnya karena case-case begini kemudian berpikir untuk divorce misalnya seperti yang tadi kita sempat bahas nah gimana nih caranya untuk teman-teman yang jadi korban KRDRT sendiri menyingkapi pelaku KDRT oke kita bagi dua dulu ya yang pertama kalau dalam konteks menikah kalau dalam konteks belum menikah maka tidak hanya sekedar putus dan kemudian selesai artinya proses counseling itu juga harus di continue berlanjut bagi si korban gitu si korban untuk karena gini mungkin kita dari keluarga Indonesia juga beberapa kan nonton film keluar istilah Stockholm Syndrome Stockholm Syndrome ini sindrom orang yang disandera oleh teroris tapi kemudian dari saderas bagi korban ini dia berubah menjadi simpati kepada si pelaku oke simpati sama si pelaku gitu ya karena kalau orang ada 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 pepatah Jerman yang bilang quitting trust no dalam Spokulino quitting trust no bener karena udah kebiasaan ketemu kebiasaan rasa cinta itu muncul muncul mengalahkan rasa takutnya sebagai korban nah ini harus di counseling ini yang kemudian biasanya kalau tidak diatasi maka mudah sekali untuk percaya oh kayaknya udah berubah ya udah deh ini harus di counseling satu gambar diri dipilihkan kembali kamu layak mendapatkan lebih baik kemudian yang kedua udahlah buka mata kamu lebar-lebar sebelum dia secara sampai 6 bulan memang menunjukkan perilaku yang bener-bener berubah jangan diterima lagi buruk-buruk itu kalau dalam konteks rumah tanda ini memang kita harus sikapi dengan hati-hati memang tidak bisa kita tolong deh kamu yang ngomongin kamu yang ngomongin cuman ngomongin aja gak selesai itu seperti itu apa namanya ya hanya memberi nasehat tapi tidak pernah bener-bener melakukan counseling yang intensif itu seperti usaha kita untuk cuman motong daun benalu jadi memang misalnya pelakunya pria si suami si suami ini memang harus dipunya sahabat punya teman mungkin selama ini dia frustrasikan dia gak punya teman dekat dia gak punya tempat curhat dia gak punya orang yang dia percaya untuk membimbing dia pertemukan dengan orang yang tepat untuk menjadi teman sahabat dari si suami ini yang tidak hanya sekedar ngasih tau sesekali tapi memang bener-bener nempel perhatiin mungkin kalau bahasa kerennya mentoring lah bahasa keren mentoring oke mentoring betul-betul supaya ada perubahan yang permanen tapi si istrinya yang selama menjadi korban pun juga harus harus dipunya sahabat juga harus punya teman yang memimbing dia mungkin ada hal-hal dari sisi istri yang perlu dirubah juga gitu suami memang berlaku seperti itu misalnya tapi mungkin ada perkataan istri atau kebiasaan istri yang memicu suami jadi seperti itu sehingga dia pun juga harus berubah nanti dia perlu orang lain yang mendampingi dan menunjukkan ini loh kamu harus berubah nah ini yang bikin dia selama ini tuh jadi jengkel sama kamu karena kamu kalau udah ngomong ambil nafas pun gak keliatan misalnya ngerocos terus laki-laki udah pasti jengkel kalau istrinya ngerocos terus gak pernah kasih kesempatan untuk membela diri misalnya ini supaya bisa tapi kalau sudah dalam konteks kekerasannya sudah cukup berbahaya apalagi kalau sudah mengancam jiwa gitu ya dalam konteks seperti ini dalam tetap dalam pengawasan proses counseling yang yang tepat yang benar yang appropriate gitu ya maka mungkin bisa dipertimbangkan sekali lagi saya harus hati-hati ngomongnya mungkin bisa dipertimbangkan untuk terpisah sementara waktu karena faktor jiwa sudah terantam dengan catatan tentunya harus ada yang mendampingi ya ada pendampingan yang melekat ada pendampingan yang memang sehat dan bukan cuma sehat tapi benar juga mendampinginya ya iya karena kan memang pada akhirnya baik pelaku maupun korban sendiri dua-duanya sama-sama korban dalam hal ini iya 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 benar sekali jadi memang kalau saya boleh simpulkan sementara ini bahwa persoalan KDRT itu adalah sebuah persoalan yang complicated bukan cuma semata-mata pelampiasan emosi bukan cuma sekedar sebuah kekerasan tetapi ada sebuah akar masalah nih that's why acap kali banyak sekali pelaku KDRT tuh bahkan tidak bisa mengontrol dirinya kalau ditanya mungkin mereka ditanya kamu cinta gak sama istri kamu cinta kamu sayang gak sama anak kamu sayang kamu sayang gak sama suami kamu sayang tapi ketika emosi udah gak bisa ditahan tiba-tiba main tangan dan lain sebagainya jadi complicated sekali ya iya dari sini memang penting sekali subscribe dari kita secara pribadi juga perlu belajar mengendalian diri anger management anger management apa namanya pengendalian emosi juga pengelolaan emosi pengelolaan emosi apalagi di masa di masa pandemi ini sudah ada satu lagi yang pernah kita bahas juga Pak Endi di talk show kita di IG Live kita namanya Kevin Feaver Pak Endi ini jadi host Kevin Feaver mungkin Pak Him boleh kasih review lagi nih sama teman-teman satu sahabat keluarga apa sih itu gitu ya istilahnya apa tuh kayak penyakit jenis apa Kevin Feaver yang pasti bukan terbuat dari ketan yang pasti itu bukan juga itu ya bukan rasanya gak manis-manis juga ya oh bukan Kevin Feaver ini serangkaian emosi-emosi negatif yang biasanya dialami seseorang kalau mereka sudah terlalu lama berada di sebuah tempat yang bisa dikatakan mungkin bukan tertutup ya tapi ya tempat yang sama dan mereka gak punya variasi aktivitas yang lain gitu ya dia merasa gak bahagia merasa bosan dan kemudian merasa apa ya jenuh gitu ya burn out sehingga kemudian di titik-titik seperti ini biasanya kalau mereka tidak cepat-cepat mengelola emosi mereka mereka tidak menemukan atau membentuk kebiasaan-kebiasaan baru mempareksi bervariasi mempareksi kehidupan mereka mereka menjadi emosional menarik sekali ini ada komentar dari John good day wah ini antara dia antara Pak John ini suka minum kopi atau memang hari-harinya selalu good ya atau lama di Australia kalau orang Australia menyapa soalnya good day good day Mike oh gitu ya Pak aduh aku belum pernah ke Australia sih ya jadi kapan-kapan memang harus kesana ya oke jadi komentar menarik nih komentarnya Pak John bilang katanya banyak laki-laki jadi pelaku kekerasan karena budaya patriarchy yang tadi seperti Pak Him mengungkatkan ya perempuan jadi objek nah ini satu kata yang mungkin perlu di highlight sehingga saat work from home seperti ini perempuan diperlakukan sebagai asisten rumah tangga plus istri plus babysitter laki-laki plus guru jangan lupa oh plus guru gurunya anak-anak dan Pak John ini kasih nasihat yang baik sekali untuk para pria nih laki-laki harus menghargai perempuan Pak Him ngomongin soal budaya nih ngomongin soal patriarchy ini kan sesuatu hal yang memang gak bisa dipungkiri gitu ya bahkan akhirnya yang menarik adalah seringkali kayak begini nih yang seringkali justru yang menasehati istri untuk tunduk adalah mertua perempuan misalnya kamu tuh harus tunduk sama suamimu suamimu tuh harus dilayani suamimu tuh minta harus kamu penuhi lihat di contoh ibu akhirnya kan justru yang melakukan patriarchy bukan pria tapi wanita wanita yang mungkin dia juga korban patriarchy gimana menurut Pak Him jadi kalau memang kita bicara mundur sedikit ya perkembangan zaman memang luar biasa sekali di masa-masa baby boomers angkatan baby boomers gitu ya angkatan generasi X gitu ya mungkin dibesarkan dengan konsep memang seperti itu bahwa laki-laki ini sebagai pemimpin istri pokoknya manut baik gitu ya cicingway cicingway diem aja diem aja udah nurut aja udah diem gak usah banyak ngomong nurut aja udah di konsep suami istri di jimpang misalnya istri tuh bener-bener harus tunduk hamba bener jadi jadi nah jadi perlu dipahami bahwa hubungan suami istri orang tua anak ini bukan hubungan atasan bawahan bukan hubungan manajerial bukan hubungan patriarchy yang sangat kaku apalagi dan belakangan ini bisa dikatakan dalam 20 tahun terakhir ini mulai muncul sejak muncul feminisme sejak muncul emasimasi wanita akhirnya banyak wanita-manita yang mulai sadar gitu ya bahwa memang dalam dalam berapa hal Tuhan memberikan percayaan untuk memimpin itu pada suami pada pria gitu ya tapi bukan berarti emasimasi Tuhan istri itu warga kelas 2 bukan berarti istri itu adalah orang lemah yang harus diinjak-injak karena mereka sesama mitra partner gitu ya mitra-mitra pewaris gitu kan nah sehingga memimpinnya gaya memimpinnya bukan gaya memimpin otoriter seperti panglima memimpin tentara atau seperti raja tiranya memimpin kerajaan yang bukan sangat tiran tapi kemitraan polanya demokratis saling melindungi saling membutuhkan karena itulah keluarga keluarga itu salah sebagian dimana terus sama lain saling melindungi saling melengkapi saling mendukung belajar untuk mempraktekan kasih belajar mempraktekan pengampunan di situ dan termasuk belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu dalam keluarga dan itu transisi atau transisi ini memang tidak mudah sehingga kalau menarik sekali memang karena seseorang mertua misalnya ibu mertua yang dibesarkan dengan pola diadari seperti itu ya akhirnya dia akan mengajarkan hal seperti itu dan ini akan justru menimbulkan masalah dengan si menantu perempuan yang amatan dari kardana atau amatan dari dolar negeri punya pola pikir yang lebih berkembang itu sudah pasti akan tidak match gimana Pak Andy terus Pak ada yang mau diselanjutin lagi ya sehingga memang kalau dalam dalam perdampingan-perdampingan biasanya kalau dalam ini menyimpang sedikit ke masalah relasi peranikah ya biasanya memang kami mengkonsuling talon pasangan suami istri kami tidak bukan kami tidak percaya tapi kami tidak menyarankan bahwa moderator atau penengah konflik suami istri itu adalah mertua orang tua karena kecenderungan mereka pasti akan berpihak ya pasti akan berpihak menarik sekali jadi memang karena ini adalah sebuah permasalahan yang cukup kompleks kita harus betul-betul memberikan perhatian lebih terhadap hal ini ngomongin soal dapat kalau menurut Pak Him kalau misalnya korbannya adalah laki-laki atau perempuan atau laki-laki ada perbedaan karena memang dari tadi kita bahas bahwa pelaku KDRT itu bukan cuma sekedar pria kepada wanita tapi bahkan juga banyak wanita yang melakukan KDRT kepada pria akhirnya kita pakai sebuah istilah yang walaupun sebenarnya sebuah istilah yang tidak terlalu baik suami-suami takut istri misalnya apakah dampak terhadap pria sama dampak terhadap wanita itu gede tidak pahit ada beberapa dampak yang bisa dikatakan sama sama sampai titik tertentu titik tertentu biasanya entah pria bisa wanita awalnya mereka memang tunduk mereka takut mereka menjadi kubah tapi sampai titik tertentu mereka kemudian tidak tahan lagi ledam oke tiba-tiba kasusnya suami membakar hidup-idup istrinya atau sebaliknya istri mengutilasi suaminya karena sudah tidak tahan gitu ya dalam dampak secara harga diri juga akan apa namanya sama kurang lebih hanya saja mungkin karena konsep wanita ditadirkan ini saya harus garis bawahi wanita ditadirkan biasanya dampak terhadap wanita tidak sedahsyat kalau ke pria yang menjadi korban karena tetap sih sama-sama merugikannya tapi karena sekali lagi karena faktor pemahaman atau isme memang istri itu memang patrahnya demikian takdirnya memang demikian kamu ini memang sebagai istri memang harus begitu mungkin juga teraka agamaan juga diketankan demikian itu memang harus mengapi harus lurut memang suami berkuasa gitu ya nah ini hal-hal seperti ini yang sedikit banyak mempengaruhi dampak KDRT dari suami ataupun bagi istri jadi memang faktor pasrah itu akhirnya membuat seseorang akhirnya menerima saja meskipun diperlakukan seperti itu gitu ya Pak sampai dia ketemu orang sampai dia membaca berita sampai dia mungkin ketika di rumah saja ini dia googling baca-baca artikel artikel dari Family First gitu ya kita gak gitu-gitu sama tersebut kita sampai di situ baru kemudian menyadari bahwa mereka tidak harus lalu oke menarik sekali Pakim boleh dong kasih tips-tips Pak gimana supaya yang pertama ya Pakim boleh kasih tips supaya tidak masuk dalam kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan KDRT yang kedua kalau sudah menikah nih ternyata pasangan kita melakukan KDRT mungkin ada tips-tips dari Pakim sebagai seorang konselor iya yang pertama kalau memang dalam konteks belum menikah gitu ya kalau memang kemudian terbukti pacar Anda atau teman dekat Anda ini memang mengindikasikan sebagai yang pertama adalah kepribadiannya kurang sehat kurang bagus emosi gak stabil tinggal berpotensi melakukan KDRT maka beberapa kali juga kita bicarakan ini terbaiknya ya salam kompak selalu ya mungkin jaga jarak social distancing cuma 1-2 meter tapi 1 kilometer bahkan kalau bisa memutus cut bener-bener dan memang ini hal yang sangat menyakitkan dan apalagi biasanya kalau yang diputus itu yang si cowoknya belum betul dia langsung mau pasti dia akan menerah pasti dia akan ini iya biasanya gitu tuh kalau pelakukan KDRT dalam pacaran pasti teror tuh jadi bagian dari itu ya awalnya mungkin memohon-mohon dulu setelah mohon-mohon gak bisa hanya pakai pakai intimidasi biasanya begitu udah semakin semakin di intimidasi atau semakin dia berusaha untuk berbalik sambil ya harus matah hati juga ya mungkin memang bener-bener harus break kalau memang kemudian di kemudian hari ketemu lagi dan memang sudah berbeda sudah berubah 180 derajat sudah 3 bulan 4 bulan kok menunjukkan memang bener-bener sudah berubah terserah emang disambung kalau sudah dalam konteks setelah menikah yang pertama adalah get help satu realize dulu realize dulu bahwa anda gak harus mengalami hal seperti ini takdir anda bukan ini anda juga punya hak untuk bahagia sehingga hashtag jangan lupa hidup bahagia jangan lupa bahagia betul itu hak asasi setiap dari kita hidup bahagia lalu yang kedua get help bahwa akan selalu ada selalu ada solusi selalu ada jalan keluar jangan pernah merasa bahwa gak ada jalan keluar saya gak punya pertanyaan lagi gak selalu ada alternatif cari pertolongan sudah pasti kalau selama ini anda membangun relasi yang sehat dengan orang-orang di luar keluarga jadi pertemanan persahabatan silaturahmi dengan keluarga inti ya dengan orang tua dengan kakak adik yang terjaga maka ini jadi salah satu support group yang akan membuat anda gak merasa sejujurnya dan cari pertolongan kalau memang sudah di luar kemampuan dari teman-teman kita cari pertolongan profesional dalam hal ini karena sesadis apapun seseorang melakukan KDRT kalau memang dia kemudian menyadari dia harus berubah dan bertemu orang yang tempat dan menjalani proses perubahannya proses konsepnya itu bisa berubah dan memang salah satu hal yang penting adalah kita harus berani terbuka terhadap keluarga secara khusus mungkin orang tua kita saudara-saudara kita ya Pak misalnya ketika masa pacaran ketika masa pacaran ya kalau memang pacarnya begitu harus terbuka gitu loh supaya ada support system yang akan menolong kita untuk bisa melewati masa-masa itu kan ya kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang begini saya takut dibilang buka aib keluarga beda sekali antara membuka aib keluarga dengan berkonsultasi ini beda sekali jauh sekali kalau membuka aib keluarga itu sekedar cerita tapi gak mau mendapatkan solusi dia sebar-sebar malah-malah dia gak butuh solusi dia menyebar-nyembarin aja berita nah itu membuka aib keluarga tapi kalau dia hanya membuka diri pada orang yang tepat orang yang dia percaya dengan konotasi dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan ini bukan buka aib keluarga ini justru dia pengen menyelesaikan oke menarik Pak ini ada pertanyaan nih dari Budesi Pak Pak Him mungkin boleh baca Pak Him boleh baca pertanyaannya saya gak kebaca oh gak kebaca oh oke baik-baik sorry pertanyaannya gini ada gak data statistik berapa perbandingan KDRT terhadap suami dan KDRT terhadap istri menurut Pak Him dari case yang Pak Him cukup banyak hadapi justru yang lebih banyak ngalamin KDRT itu yang istri apa yang suami Pak wah iya kalau data di komisi perempuan komisi perempuan itu sekitar 40% lebih itu korban kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita ini istri ya istri spesifik nah bukan berarti yang 54% itu pria enggak masih kebagi lagi dengan anak-anak jadi tetap istri bagaimanapun juga menjadi pihak atau figur yang paling sering menjadi korban KDRT kalau di Indonesia wah menarik Pak ini pertanyaannya bagus juga nih dari Bu Budesi mungkin bukan pertanyaan ini sebuah statement suami atau istri yang mengalami KDRT antara yang berhasil pulih pernikahannya dengan yang hanya pulih kamuflase tapi ternyata kembali lagi ini mungkin Budesi melanjutkan pertanyaan tadi soal data statistik tapi ngomongin soal pulih Pak apakah memang bisa pulih ya maksudnya kalau keluarga kehidupan keluarga pernikahan yang sudah mengalami KDRT ada kemungkinan pulih gak iya pertanyaan yang bagus sekali permasalahannya bukan masalah bisa atau tidak bisa permasalahannya mau atau tidak karena sama halnya kita sakit kita mau ke dokter enggak itu dulu kita mau minum obatnya enggak itu dulu kalau kita sakit kita enggak mau ke dokter dikasih obat juga kita main minumnya sembarangan kalau kita enggak sembuh-sembuh kita enggak salahkan obat kita enggak salahkan dokter karena kitanya enggak kooperatif tapi kalau selama dalam konteks tadi yang Budesi tanyakan selama si pelaku dan si korban ada kooperatif si kak kooperatif mau menjalani proses konseling mau terbuka jujur sepenuhnya duduk pernah luka apa aja mungkin ada adiksi apa cerita apa adanya memang adiksi pornografi misalnya adiksi minuman keras misalnya karena kalau memang peminum minuman keras dan penggunaan kooper potensi untuk melakukan kekerasan memang menjadi meningkat sekian kali lipat satu setengah sampai dua kali lipat lebih berpotensi kalau kekerasan biasanya nah itu kalau dia enggak cerita adiksinya ya enggak bisa di apa namanya ditangani lebih baik tapi kalau dia jujur terbuka mau nurut mau ikutin saran harus buang semua misalnya kalau dia harus menjauhi narkoba ya dia harus rehabilitasi mungkin dia harus ganti komunitas supaya enggak terpengaruh lagi dan dia ikutin semua saran dengan baik saya kira itu bisa permasalahannya bukan masa bisa enggak bisa bisa mau atau enggak itu aja sih nah yang jadi persoalan begini pak biasanya memang si korban pasti berharap si pelaku itu bisa berubah ya kan tapi masalahnya adalah banyak pelaku justru dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang benar misalnya kayak tadi ya saya adalah suami saya harus bertindak misalnya kayak begitu orang tua itu ya memang saya harus keras sama anak saya orang tua saya juga keras misalnya betul nah gimana nih untuk membangun self-awareness si pelaku bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu hal yang salah nah disini pentingnya pendekatan pendekatannya pendekatannya adalah pendekatan untuk jadi gini proses counseling itu bukan hanya sekedar misalnya pak kayak kita kayak gini nih pak yang ditanya saya jawab ini talk show namanya dan counseling bukan talk show counseling adalah proses untuk penggalian lebih dari sekedar tanya jawab sampai dan kadang-kadang si counselor ini bisa menggunakan teknik dia seperti seperti sebuah tembok yang membalikan sendiri kembalikan lagi ke si si counselingnya jadi kembalikan lagi menurut kamu kepemiliran kamu ini dampaknya apa menurut kamu kamu lihat gak coba di kehidupan ini yang kamu lakukan ini dampaknya apa menurut kamu kamu lihat gak bagaimana istri kamu sekarang ini bagaimana keluarga kamu sekarang ini biar dia aware sendiri gitu ya eh kenapa ya saya pikir benar ini dampaknya begini pantesan ya oh saya baru ngeluh sekarang kenapa sekarang anak-anak saya gak mau deket sama saya kenapa istri saya kok kering bohong sama saya karena takut saya marah takut saya pukulin setelah dia bisa aware seperti itu karena ini dilakukan oleh counselor yang yang benar ya dengan proses counseling yang benar maka dia akan mencapai kesadaran diri itu yang sebetulnya yang diharapkan memang gitu ketika dia dibalikin lagi ya dibalikin lagi ke dia jadi memang jika sahabat keluarga mengalami situasi yang sama dalam satu kondisi mungkin ada cukup banyak sahabat keluarga yang akhirnya juga tidak berani ya mengakui tidak berani cerita mungkin sekarang saatnya perlu punya komunitas yang sehat dan punya seseorang yang bisa diceritakan persoalan yang sedang dihadapi mungkin di tengah-tengah keluarga karena tanpa itu lingkaran KDRT ini tidak akan pernah putus dan membutuhkan pertolongan jika memang butuh pertolongan sampai counselor carilah counselor yang baik dan yang paling penting keluarga terdekat menjadi super system yang menolong kita untuk bisa menghadapi situasi ini Pak Im waktu kita sudah hanya tinggal 9 menit lagi mungkin ada dari Pak Im tidak terasa ya sudah mau 1 jam mungkin ada dari Pak Im yang beri kata-kata support untuk teman-teman yang sedang berjuang baik di tengah-tengah situasi mungkin kehidupan keluarga yang sedang tidak mudah kena KDRT silahkan Pak Im iya saya mau spesifik aja berkaitan dengan pandemi saat ini tidak ada satu satu semboyan atau moto tapi ini merupakan gabungan dari akrom ini ada beberapa prinsip akur deh akur deh karena memang akur deh gitu ya karena ini kan mau ngumpul di rumah aja nih selama ini kan mungkin apa namanya keluhannya kan papa mama jarang di rumah kurang diperhatikan anak-anak juga sibuk sendiri kadang karena pandemi dikumpulin semua di rumah eh kok mah malah sering berantem sering konflik yuk kita akur deh akur deh itu apa adalah aneh atur jadwal artinya bukan beberapa juga work from home kerja dari rumah ya diaturan dibuat schedule-nya kita diatur ini mumpung sama-sama yuk ayah kalau jam-jam kan kerja kalau ini ngapain tapi tetap ya makan siang kita makan siang bareng justru makan siang bareng makan malam bareng ngeteh bareng atau ngopi sore kalau hari kami sore dengan kita di Family Person Indonesia sampai saat ini lalu kemudian akur akur jadwal kanya kendalikan pikiran artinya sering tanpa kita sadari output dalam perkataan tindakan kita itu dipengaruhi input apa yang kita masukkan dalam pikiran kalau kita sering masukinnya betapa gossip betapa hoax apalagi sekarang ini hoaxnya juga makin ngeri-ngeri antara yang benar-benar nggak benar udah kemar sekali nah kita mesti kendali ini jadi kita pilih putuskan untuk hanya cari berita-berita dari sumber yang tak percaya cross check-recheck kemudian coba untuk tidak lagi melihat aduh si ini mati si ini mati coba lihat hal-hal yang positif kita berita positif semacam-semacam eh sekarang jumlah yang jumlah yang sembuh jauh lebih banyak daripada jumlah yang meninggal misalnya eh sudah ketemu vaksinnya misalnya ada potensi ada ini ada peluang itu coba coba ya kita fokus pada hal-hal yang memang perlu untuk kita lakukan menyibukkan diri dengan tugas-tugas kita sama berkormut juga salah satu gitu ya salah satu cara kita kemudian kemudian akur gitu ya utamakan yang penting prioritas gitu ya kalau konflik misalnya antara barang-barang dengan anak yang anak-anak kalau ada konflik misalnya ini belum nyapu belum ngepel ini suami juga minta tolong dibuat domi lagi misalnya gitu ya ya layanilah suami dulu ya karena suami ini kan prioritas daripada benda mati kotoran ya ini diberesin belakangan dulu deh nggak buka untuk dirapiin ntar dulu deh misalnya jadi lebih penting layani keluarga layani suami layani istri layani anak kemudian R rutin membangun komunikasi yang sehat gitu ya sekarang ada video call bisa IG-nya kayak gini juga mengeluarkan sekarang ada Facebook Messenger bisa untuk 50 orang bahkan 100 orang katanya saya nggak tahu saya belum saya belum coba gitu ya WhatsApp video call misalnya gitu ya ikut zoominar gitu ya dengan universe juga itu contoh-contoh untuk kita bisa membangun komunikasi membangun relasi silaturahmi gitu ya dengan keluarga kemudian D doa dan ibadah harus terjalan karena tidak satu pihak pun yang bisa menjamin kapan ini semua selesai tapi kita tahu kita nggak tahu bagaimana masa depan seperti apa tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan kita yaitu Tuhan kita dan Tuhan punya punya kekuatan yang sangat kita butuhkan untuk mengalami masa-masa sulit gitu ya E empati empati ditingkatkan egois ditinggalkan ini masalahnya kita untuk mulai jangan hanya self-pity menghasilkan diri sendiri merasa orang paling orang di dunia gitu ya coba mulai lihat keluar lihat pemulung di jalan lihat orang-orang yang lebih susah dari kita gitu ya coba untuk melatih empati ya untuk dengan kita melatih empati karena empati ini sebuah keterampilan bukan sebuah tidak berubah dengan bakat ini kita bisa dilatih melatih empati membuat kita merasa nggak kesepian melatih empati membuat kita untuk bisa berdampak bagi orang lain ketika kita bisa menolong orang-orang yang lebih baik itu buat kita juga sehat hidup ini ini bukannya nggak ada artinya saya bisa membuat orang dia tersenyum dia lebih bahagia denger ucapan terima kasih makasih ya padahal cuma dikasih misalnya gula pasir kopi apa yang simple gitu ya tapi orang lain bisa senyum bisa bilang terima kasih itu seneng banget gitu ya lalu kemudian ha akur deh ha hanya apa hidup yang seimbang intinya saya nggak tahu tapi Pak Andy saya mungkin juga teman-teman di Family First juga mungkin bisa realize banyak apa namanya juga teman-teman banyak juga teman-teman saya yang sharing sama saya work from home kayaknya malah jadi overload jadi banyak jadi sibuk ya jadi sibuk dan jam kerjanya jadi waduh udah nggak lagi 9 to 5 bisa 9 to 9 lagi 9 to 9 banyak banget 9 to 9 jadi over overwork kita ini bukan mesin kita ini bukan robot kita juga butuh istirahat jadi itu kenapa kita masih atur waktu tetap harus hidup yang seimbang terus sekali ketika relaxnya sambil nonton yang lucu-lucu gitu ya sekarang juga untuk pesebaran itu episode-episode pada mesin akumedi yang lama-lama dracor kalau dracor dracor bahaya ntar memicu rumah ini pada DRT terinspirasi jadi pelakor gitu ya relax gitu ya dan kemudian sport akur deh itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk meminimalisir kdrt di masa pandemi Pak Him nanti kita boleh buat ini ya kita bikin postingan di instagram ya akur deh supaya sahabat keluarga dimanapun berada bisa baca postingan itu dan paling nggak mengingat apa yang kita bahas hari ini terima kasih sahabat keluarga live instagram kita tetap akan bisa dilihat di IGTV kita selamat malam semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati